Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selasa 15 November 2022. Kepada talu lintas masih menyelimuti tol antara Jakarta yang menuju ke Balaraja ataupun arah ke gerbang Tol Mbitung. Disebabkan memang adanya genaan air yang mau keluar Tol Mbitung. Genaan air masih cukup dalam, cukup dalam inilah, cukup dalam. Ya mudah-mudahan ke depannya hujan tidak turun secara deras seperti waktu malam minggu kemarin ya. Memang dari malam hari Senin sampai sekarang selesai ini belum turun hujan. Sehingga mudah-mudahan tidak lama lagi nanti air bisa suruh. Tuman air sekarang masih ada ketinggian 1 hingga 2 meter ini air ya. Dan itu antrian sebelah sana adalah keluaran tol kendaraan arah dari Merak gitu. Arah dari Merak. Ya sekian dulu informasi yang kami sampaikan. Untuk arah ke Jakarta ini tidak ada kendala ya. Masuk Tol Mbitung ini tidak ada kendala ini. Arah yang dari gerbang Tol Mbitung ini arah ke Jakarta ini yang lewat gaca gambar ini. Lewat video kami ini. Dan untuk ke Mbitung yang arah ke Merak ini total tidak bisa dilewatin ini ya. Tidak bisa dilewatin. Ya mudah-mudahan jadi masukkan rekan saudara semua yang mau menggunakan ruas tol dari Jakarta yang mau kelotor Mbitung sampai saat ini belum bisa lewat. Karena ketinggian air masih cukup tinggi di wilayah mau memasuki gerbang Tol Mbitung ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan jadi masukan saudara semua yang menggunakan ruas tol Jakarta yang menuju Mbitung ataupun menuju Cikupak, Balaraja ataupun Merak. Kurang lebihnya Pak Demar Sano-Sano mohon maaf yang ucaranya apabila dalam mengasih informasi ini kurang berkenan ataupun ada kesalahan teknis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.